Hai Bang gambar ulang ereking setan Bang udah subscribe Wah ereking setan ini nih motor yang dulu sempet saya gambar cuma dulu masih burik banget ya gambar saya Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja titik ya tadi Facebook dan belum subscribe channel YouTube tasikin aja kalian harus subscribe dulu oke dulu sebenarnya saya pernah ya menggambar motor ereking setan itu zaman empat tahun yang lalu ya dulu penontonnya itu masih sedikit banget ya nyentuh 100 itu udah susah banget ya dan sekarang ini banyak yang request lagi buat menggambar motor yang satu ini karena kemarin-kemarin itu sempet apa ya sempet ada youtuber yang mendatangi ranking setan ini ya dan ternyata sudah di itu sudah di restorasi catnya udah diganti joknya juga udah diganti ya sama bagian warna di sasisnya atau bagian rangkanya juga udah ganti hitam tapi disini karena saya nyontohnya itu gambar yang yang dulu sekitar tahun 2000an jadi untuk bagian warna sasisnya atau rangkanya masih menggunakan warna silver ya nanti mungkin akan saya gradasi aja untuk bagian rangkanya karena saya nggak punya speedol atau pewarna warna silver ya Sedangkan yang sekarang ereking setan itu rangkanya kalau nggak salah saya pernah lihat di tiktok itu warna hitam ya cuma disini emang sulit sih untuk bagian mesinnya ya tapi buat kalian yang mau tutorial lengkapnya cara menggambar mesin ereking seperti ini kalian boleh nanti mampir di playlist tasikin aja 3t ya disitu ada kalian cari aja disitu tutorial menggambar mesin ereking disitu ada videonya videonya cukup panjang sekitar 13 atau 15 menit ya dan itu mudahlah buat ditiru kalau disini kan ini saya percepat ya dari sekitar satu jam setengah jadi cuma 9 menit sebenarnya banyak yang komen juga katanya Bang itu videonya terlalu cepet Bang jadi saya mau nyontoh atau mau ngikutin itu jadi susah ya sebenarnya saya pengen videonya agak panjang ya sekitar 15 menitan tapi kayaknya itu masuknya ke tutorial ya dan itu kayaknya yang nonton nggak betah ya karena panjang banget ini aja yang paling 9 menit atau 8 menitan itu penontonnya itu yang nonton ya cuma paling satu menitan itu seperti itu ya sebenarnya jadi bingung mau di editnya itu berapa berapa menit ya dan uniknya kalau saya upload di Facebook itu kalau video-video panjang di atas 7 menitan itu agak kurang ya penontonnya ya saya pernah upload yang sekitar paling tiga menit atau 4 menit 5 menit itu yang nonton lumayan banyak tapi dibandingkan video pendek itu agak susah agak susah juga ya jadi bingung jadi kali ini saya kan kalau ngedit buat YouTube sama buat Facebook itu cuma saya ganti back soundnya aja biar nggak kena copyright jadi kalau di YouTube itu sekitar 9 menit ya saya upload di Facebook juga sekitar 9 menitan sama Oke disini untuk bagian line bagian atat atau bagian skecanya sudah hampir selesai ya sekarang disini kita tinggal buat jari-jarinya ini untuk bagian jari-jarinya sendiri motor air king setan ini kayaknya masih standar ya dan bagian banyak juga kayaknya ini masih pakai ring 18 ya motor-motor dulu motor-motor laki ya itu kan biasanya pakai ring 18 ya ring 18 ya contohnya seperti air king ini atau kl-pro itu kebanyakan pakai ring 18 nah ini air king setan ini juga sempat enggak terkalahkan ya karena waktu itu kan zamannya 2000-an ya saya belum lahir itu itu air king setan ini lagi booming boomingnya sampai-sampai ada yang namanya ninja komputer yang ngalahin ini motor karena ninja komputer itu kan dari bodinya atau dari bodinya aja atau bagian sasinya aja udah bolong-bolong seperti itu ya dan untuk bagian mesinnya sendiri untuk motor ninja komputer itu kan didatangkan dari Thailand kalau nggak salah ya waktu itu kan baru keluar yang namanya teknologi superkip nah itu yang membuat membuat apa ya jadi motor itu benar-benar buat drag sedangkan air king setan ini kan dari bodinya aja masih terlihat standar ya cuma dicopot-copot beberapa part-partnya aja jadi mungkin kalau motor air king ini benar-benar rangkanya pakai rangka drag sama seperti motor ninja komputer saya rasa sih ya 11 12 ya tergantung jokinya karena perbedaannya yang sangat jauh dari segi bodinya aja udah jauh banget apalagi dari segi mesin ya itu ninja komputer itu kan sudah ada teknologi superkip dengan ini air king kan masih konvensional ya atau enggak ada teknologi tambahan oke di sini untuk bagian tanky sama sparkboard dan joknya sudah kita warnain sekarang kita tinggal lang lanjut mewarnai bagian-bagian yang warnanya silver ya di sini saya warnanya cukup pakai pensil aja ini pensilnya bener-bener udah pendek banget ya ini saya takut patah ini karena susah juga ya kalau membuat warna dari pensil yang pendek seperti ini ini aja kayaknya harus ganti ya kalau nggak ganti ini bakalan patah sih ujungnya terus kita lanjut warnain di bagian sparkboard depan untuk sparkboard depan di sini saya pakai warna oranye ya sama seperti motor aslinya awalnya saya sebenarnya bingung ya mau menggambar air king setan yang foto dulu atau tahun 2000-an atau yang saya lihat di tiktok tapi saya pikir-pikir wah ini kayaknya gambar yang foto dulu aja dulu ya nanti kalau ada yang request lagi Bang coba gambar air king setan yang sekarang atau yang udah di upgrade jadi saya gambar lagi kan jadi dua video kan lumayan oke di sini kebetulan untuk warna dari velg air king setan ini kan masih menggunakan velg standar ya jadi warnanya masih warna silver seperti ini atau warna stainless steel terus untuk bagian blok koplingnya di sini warnanya itu warna oranye sama tutup bagian pompa oli samping di sini warnanya warna silver ya seperti ini dan juga untuk bagian kenal pot kolongnya warnanya warna hitam sebenarnya di situ ada efek-efek karatnya ya cuma di sini karena agak susah ya mewarnai atau membuat efek-efek motif karat jadi ya cuma saya warnain warna hitam aja seperti ini terus kita lanjut lagi mewarnai ban belakang untuk ban belakang sebenarnya sama ya seperti ban depan warnanya warna hitam seperti ini diwarnainya menggunakan dua spidol mungkin ada yang tanya bang kenapa warnainya pakai dua spidol bang ini kan saya menggunakan spidol yang isi ulang untuk bagian luar ya lapis luarnya terus untuk bagian ban lapis dalamnya saya menggunakan spidol yang 2000-an yang kecil ya ini biar nanti kalau kering warnanya agak beda Nah setelah itu tinggal kita timpa menggunakan gradasi dengan pensil untuk membuat motif dari bannya Wah ini sudah hampir selesai ya gambarnya sekarang kita tinggal lengkapin saja detail-detailnya seperti bagian rantai terus bagian motif di bagian mesin sama bagian pentilnya jangan lupa biasanya kalau tutup pentilnya enggak lupa di gambar itu biasanya bakalan banyak yang komen oke ini untuk gambarnya sudah selesai ya ini sih menurut saya udah keren banget Bagaimana menurut kalian apakah ini sudah mirip dengan gambar aslinya menurut saya sih ya 80% lah ya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai